Kita ke informasi pertama, Saudara Polda Sumatera Utara akan memanggil sekolah penerbangan Sumatera Flight terkait peninggalnya Ade Nurul Fadilah, salah satu siswisat penempuh pendidikan di Asrama. Sementara kondisi luka lebam pada jasad Ade telah membuat laporan agar polisi segera mengusut kematian Ade. Mangat ini nih. Polisi berencana memanggil pihak sekolah penerbangan Sumatera Flight Medan. Hal ini dilakukan setelah polisi resmi menerima laporan dari keluarga Ade Nurul Fadilah. Rencananya proses ekshumasi juga akan dilakukan sesuai permintaan keluarga guna mengungkap penyebab kematian yang juga tidak wajar. Polisi selanjutnya adalah melakukan penyelidikan dan mengagendakan dalam minggu ke depan ini untuk mengundang ataupun meminta klarifikasi pihak-pihak yang terkait diantara pelapor itu sendiri, kemudian lembaga atau pihak kampus yang menjadi tempat yang bersangkutan selama ini melakukan atau melaksanakan pendidikan. Tentu untuk kepentingan penyidikan atas permintaan keluarga korban, apalagi seperti itu, kenapa tidak kita untuk melakukan langkah ekshumasi sebagai pembuktian. Sementara itu, Sekolah Penerbangan Sumatera Flight Medan membantah dugaan penganiayaan hingga mengakibatkan siswinya meninggal dunia. Ade disebut sering mengeluh sakit kepala kepada teman-temannya. Untuk itu, sekolah berharap semua pihak menunggu hasil pemeriksaan polisi. Loginya itu dari keterangan dari teman-temannya, mereka itu sedang bermain lah. Karena kan hari, disitu kan pada malam hari tidak ada aktivitas. Jadi satu tinggal di asrama itu, ya mereka pesan bercerita lama yang tebak-tebakan. Jadi tiba-tiba Almarhum ini kepalanya sakit. Dan dari keterangan dari teman-temannya juga, dia Almarhum ini sering mengeluhkan sakit kepala dan juga mengkonsumsi obat sakit kepala. Kita kan punya tiket baik nih. Karena ada siswa kita yang mengalami sakit, ya kita langsung bawa. Pertama itu kita ke bawa klinik. Habis kita bawa klinik, kita bawa ke rumah sakit lusuh. Rupanya rumah sakit lusuh sudah mengatakan Almarhum tidak ada lagi. Keluarga Ade Nurul Fadilah, siswi penerbangan Sumatera Flight Medan yang meninggal di asrama sekolah, menantikan langkah cepat dari polisi untuk mengusut kematian Ade. Keluarga curiga dengan kondisi luka lebam pada jasad Ade. Selain itu, keluarga juga mempertanyakan telpon seluler korban yang sudah terbuka kuncinya, hingga diduga ada beberapa percakapan yang sudah dihapus. Itu kemarin kita dari pihak keluarga nyatakan, ketika mengambil barang-barang termasuk HP, HP itu kan ada pola di situ kan, nah polanya sudah terbuka. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa membukanya ini? Itu pertama. Yang kedua, masih menurut keluarga, ada beberapa chat yang sudah terhapus. Nah itu siapa? Itu jadi pertanyaan juga. Nah namun, itulah nanti mungkin dari pihak kepolisian yang harus bisa mendalaminya. Ade Nurul Fadilah baru dua bulan belajar di asrama sekolah penerbangan Sumatera Flight Medan. Saat kejadian awal Oktober lalu, Ade mengeluhkan sakit kepala dan sempat berteriak-teriak, hingga teman dan pengasuh di asrama membawanya ke klinik. Pihak klinik meminta Ade segera dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong sebelum ditangani dokter. Keluarga yang awalnya tidak menaruh curiga, menemukan kejanggalan pada tunggu Ade saat tiba di rumah duka. Ada bekas suka lebam di bagian leher, bonggung, dan rusuk kanannya. Laporan polisi sudah dibuat keluarga untuk mengungkap kematian Ade Nurul Fadilah. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lanjut soal meninggalnya siswi sekolah penerbangan, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Yulia Kezia di Medan, Sumatera Utara. Kezia, apakah sudah ada informasi kapan polisi akan memanggil sekolah penerbangan Sumatera Flight Medan? Baik Bella dan Saudara, selamat siang. Terkait untuk informasi kapan bawasannya, lembaga sekolah Sumatera Flight Medan ini akan dipanggil untuk dilakukan klarifikasi. Dapat kami sampaikan, untuk saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari Polgar Sumatera Utara. Pada saat ini, kami masih menunggu untuk dilakukan klarifikasi dari kedua pihak, yaitu pihak terlapor dan juga pihak lembaga sekolah. Dan dapat kami sampaikan juga adalah, untuk informasi update-annya, dari informasi yang kami dapatkan berdasarkan kuasa hukum dari korban, diinformasikan kalau untuk keluarga korban akan dilakukan klarifikasi pada besok, yaitu Rabu, pukul, 10 pagi di Jatangraf, Resprimum, Polgar Sumatera Utara. Dan tetapi untuk sekolah Sumatera Flight Medan ini kami masih menanti, apa nantinya akan dipanggil oleh Polgar Sumatera Utara. Lalu bagaimana dengan rencana polisi untuk melakukan ekshumasi untuk mengetahui penyebab kematian Ade Nurul Fadila? Apakah juga sudah ada informasi? Ya baik Bella, untuk informasi dari proses ekshumasi yang berdasarkan permintaan dari keluarga korban ini sendiri, kami masih menunggu juga informasi dari Polgar Sumatera Utara kapan akan dilakukan ekshumasi untuk mengetahui penyebab pasti terkait dari kematian korban, yaitu dari istimewa. Namun, untuk istimewa, di pihak keluarga meminta bawasannya Polgar Sumatera Utara, segera melakukan ekshumasi ini untuk dipastikan kematian dari korban. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Polgar Medan. Baik, klarifikasi dari keluarga korban akan dilakukan pada hari Rabu 30 Oktober dan saat ini kita masih menunggu klarifikasi dari sekolah penerbangan dan juga kapan proses ekshumasi akan dilaksanakan. Terima kasih, Yulia Kezia langsung dari Medan Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.